Apakah jin bisa menutup rejeki manusia dengan sering didiskusikan dan ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara kini rahmatullah s.w.t. Sering saya sampaikan dalam video dan banyak yang masih bertanya ya Apakah jin bisa menutup rejeki manusia dengan sering didiskusikan dan ditanyakan? Ya memang kita harus waspada ya dengan jin-jin yang jahat Setan, iblis yang bisa mempengaruhi manusia, mempengaruhi iman, mempengaruhi perilaku, ibadah dan sebagainya Sehingga berakibat kepada hal yang lain Memang secara harfiah Jin tidak bisa mengambil rejeki manusia Karena rejeki itu haknya Allah Dunia ini miliknya Allah Semua miliknya Allah Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu Ya, namun Jin bisa menggoda manusia Sehingga kadar rejeki manusia bisa dipermainkan Nah, maka dari itu Saudara ku ayo Waspada Waspada Dan waspadalah Terkadang kita tidak ada niat buruk melakukan sesuatu Tapi terkadang bisikan jin dan antek-anteknya lah Yang mempengaruhi diri kita Sehingga kita melakukan perbuatan yang tidak baik Dari mana saja Banyak cara Antek-antek jin Kalau jin kafir dan antek-anteknya ini bisa Seperti berbicara dengan seseorang Mendengarkan pembicaraan seseorang Sehingga kadang-kadang ada orang Memerintahkan perbuatan buruk Nah, itulah jin kafir itu Oh, tonjok dia Cotos dia Padahal kita lihat itu manusia teman kita Tapi itu ada jin di situ Jin kafir yang mendorong seseorang berbuat buruk Ayo, nolong Ayo, korupsi Tuh, satu Nyata sekali dalam mengajak keburukan Itulah jin kafir Iblis Jelas-jelas mengajak keburukan Atau yang kedua Lewat bisikan-bisikan Yang dihembuskan kepada manusia Apa yang dibisikan? Keraguan Ketakutan Hmm? Dibisikan ke telinga kita Ke hati kita Supaya kita ragu Supaya kita Tidak yakin melakukan hal baik Kadang Kita mau Berikhtiar Berbisnis Takut gagal Takut tidak dapat rejeki Itu bisikan-bisikan jin Makanya Disuruhlah kita sering membaca ayat An-Nas Qul'a'udhu berbinas Karena ada di situ Min syaril waswasil Lekhan nasen Binal jin Nati wan nas Jadi Kita diberi was-was Khawatir Buru-buru Ya Gak bisa tenang Ragu Takut Itu Was-was itu Itu efek dari bisikan-bisikan Iblis jin kafir Jin-jin yang jahat Nah untuk bilang Makanya perbanyak Istighfar Solawat Becah Al-Quran Dan doa-doa Dan yang ketiga Jin-jin ini Ada yang menusup Kedalam darah-darah Manusia Masya Allah Sehingga mengalir Dalam darahnya manusia Sehingga Hati kita jadi Mudah sakit Dan Kalau urusan ibadah Males Bekerja Males Maksiat malah rajin Nah itu Masya Allah Nandu bila min taliq Makanya Hati-hati Waspadalah Banyak Berdoa sama Allah Banyak zikir Dengan tasbih Karumah akbar dari saya Insya Allah Diniatkan Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Menghindarkan Jin-jin jahat Jin kafir Yang menggoda kita Supaya kita Punya benteng diri kita Supaya Allah Selalu mencintai kita Memberitahu kepada kita Sehingga kita menjadi Amal yang soleh Rajin bekerja Rajin beribadah Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai